Baik, bagaimana kabarnya Ibu Yani? Alhamdulillah, baik Pak Wes Ini saya mau tanya ini Emak-emak Ini kan kata pemerintahan 2023 ini masa Resesi Nah, masa resesi artinya Ekonomi sulit Nah, apakah Yang dirasakan oleh Ibu Yani Selama Awal-awal 2023 ini Kalau saya ya sebagai Ibu rumah tangga Itu Kerasa banget, Pak Wes Terutama ya Kayak kebutuhan pokok Itu apa, mahal-mahal Sekarang Bisa mahal? Mahal atau tidak ada duitnya? Mahal, terusnya Itu juga langka Kayak beras ya Beras kan kayak Yang biasa Kita beli tuh Biasanya ada harga 7 ribu Sekarang itu udah gak ada Itu kurang gak ada? Udah gak ada, jarang Sekarang ada harga Yang per liternya 8,5 9 ribu Itu yang paling murah Saya jarang Namun yang 7 ribu Sedangkan Kita kan buat sehari-hari Terus sekarang cabai Cabai udah mahal Biasanya 5 ribu ya Masih Cukup dah buat 2 hari Sekarang enggak Cabai Cabai misalnya kita beli 5 ribu gitu ya Udah buat hari itu aja Bawang Sama Mahal ya Mahal Udah naik semua Pokoknya Biasanya kita beli 3 ribu masih bisa gitu ya Sekarang Rata-rata Udah dibungkusin tuh 5 ribu Waduh Terus Anak-anak masih sekolah juga? Nah itu Anak Anak saya kan Yang masih sekolah 3 Yang kuliah 1 Yang SMP 1 Sama Yang SD 1 Nah ini apalagi kalau Yang kuliah udah sekolah Yang kuliah kan kuliahnya di Jakarta Nah itu paling dikit Kita ngasih duit 50 ribu aja Udah saya mikir gitu Kasian gitu Ntar kan biaya makan di sana aja Dia Sehari Iya seharian kan pulangnya Kena sampai malam Paling dikit itu Paling dikit buat itu Saya ngasih duit 50 ribu Kadang 100 ribu Buat dia Belum bayar kos-kosannya Sekarang udah enggak kos Alhamdulillah Kemarin udah enggak kos Ibaratnya kan udah mau semester terakhir nih Jadi tinggal rumah Iya jadi dia pulang hari naik reta KRL Kampusnya Jadi kan kalau kita ngasih duit 50 ribu itu Kayaknya melang saya Soalnya kan Di sana itu ya Di Jakarta itu Enggak ada tuh Ibaratnya di sekitaran dia ya Yang masih padang Masih 15 ribu Rata-rata 20 Gitu Mungkin kalau ngasih duit segitu Apa teh Suruh Prihatin banget Bocanya gitu Weh Kadang udah saya bauin nasi Dari rumah Ntar di sana tinggal beli launya Gitu Berarti semua Barang-barang mahal Di rasakan ya Memang Aduh Hampir Apa ya Makanan aja ya Yang biasa Kan saya Nguarung saya ya Buka warung juga Di rumah Itu yang biasa 500 rupiah Keajanan anak nih Sekarang udah seribu Itu Kemasannya masih sama Paling cuma nambah dikit Gitu Gak Kayak Makanan-makanan ringan Itu Yang dulunya cuma 500 rupiah Seribu Sekarang udah seribu Nah yang Yang seribu Itu karena Seribu maratus Naik Iya Hampir rata-rata Terus daya beli Di sekitar warung itu Bagaimana Masih lancar gak Dia belanya Kayak dulu-dulu Daya beli Bekurang Karena Mereka juga kan Pemasukan Bekurang juga Gitu Karena Ibaratnya Ya Gak tau ya Ibaratnya Makin kesini Makin Susah Kalau katanya Apa sih Daya belinya juga Apa Masyarakat Ya paling belinya itu Yang bahan-bahan pokok aja Pokok ya Iya paling maku tuh Kayak Memi Mereka tuh Lebih Memi aja yang dulu Biasa Sayangnya Teng 3 ribu Sekarang udah 3,5 Modalnya Iya Hampir 3 ribu Modalnya 2,800 Bapak Kan kalau jual 3 ribu Kita tipis banget Ibu tau gak Kenapa Barang-barang mahal Padahal negara kita Negara kaya raya Kalau yang Ibu tau gak bahwa Indonesia ini Memiliki sumber alam Yang melipat Tau Kan Kayak zamannya Pak Soeharto dulu ya Ibaratnya Kita kan Itu Beras itu murah dulu Pangbes Iya Beras 4 ribu Paling mahal juga 5 ribu Tapi jarang dulu Paling anu 3 ribu 4 ribu Tuh Pokoknya Ibaratnya Bocah Kayak anak ya Kalau sekolah itu Bawa duit Ibaratnya 5 ribu aja Udah Banyak Itu Kalau sekarang itu 5 ribu Kayak 50 ribu Kayak 50 ribu Kayak 5 ribu Itu Karena ya itu Mahal di Di Apa ya Biaya hidupnya Ya kalau zaman dulu Saya itu sehari Pangbes ya Kalau ngeluarin uang Buat makan aja Sama pocah sekolah Yang SD Si Kopik Yang SD Itu Sekitar 15-20 Tuh Sama makan Itu Iya Kadang kan saya Suka masak sendiri Masih mending tuh Masih paling 12 ribu Yang SD Makan Bawa sendiri Kalau enggak Kadang ntar saya beli Misalkan beli nasi kuning Dulu yang 5 ribu Sekarang nasi kuning udah 6 ribu Nasi uduk Sama 6 ribu Semua mahal-mahal ya Iya udah naik semua Terus gorengnya juga sama Iya Gitu Ini karena terjadi inflasi Kalau saya melihat itu Inflasi namanya Jadi harga Apa Nilai mata uang kita itu Terus melemah Kayak zaman Pak Harpo itu Pernah 1 rupiah itu Ulangi 1 dolar itu 500 rupiah Naik jadi 1 ribu Sampai 2 ribu rupiah Per 1 dolar Nah sekarang sudah 15 ribu Tidak banget ya Nah Padahal kita Negara yang kaya Subur Iya kenapa begitu sih Pak Amis Karena sumber daya alam kita Belum dikelola dengan baik Dan benar oleh pemerintah kita Masih banyak dikelola oleh Investor asing Ya Nah Seandainya pemerintah kita ini Mengelola dengan baik sumber daya alam kita Maka 1 rupiah kita ini Ya bisa seimbang dengan dolar Bisa seimbang dengan dolar Maka kita butuh Pemimpin yang Yang bisa agar sumber daya alam kita Dikelola dengan baik dan bonar Karena kalau sumber daya alam kita Dikelola dengan baik dan bonar Sahamnya adalah milira Indonesia Ya kan barang jadian di ekspor Maka nilai matahuan berpih Akan kuat Nah pasti ya barang-barang Akan murah dengan sendirinya Itu sudah pasti Karena kita tergantung dengan asing Iya orang Saya sehari aja nih ya Pak Amis ya Megang duit 100 ribu Itu bentaran Iya Makan-makan aja saya Paling dikit itu ya 50 ribu Buat beli sayuran Sama beras gitu ya Itu 50 ribuan lah Paling dikit saya Itu 100 ribu aja sehari Pasti itu Udah pasti keluar Kadang-kadang sampai pegong gitu Eh 150 ribu Iya Kadang kita kan gak mungkin loh Makan asem terus Makan kagum terus Makan yang ada gisinya dikit kan Pengen ada makan Bevariasi sama daging dikit lah Apalah dikit Jadi sebenarnya Bukan para-mpara yang Mai harga semua Sebenarnya tidak begitu Tapi kan mahal itu Berarti kan naik Iya Artinya Karena nilai mata uang kita Lemah itu Karena sering impor barang Ini boras juga Impor apa Semua Banyak diimpor Barang-barang Nah ini Akhirnya semakin mahal Oh gitu Ya Kenapa mahal Karena terjadinya Kelemahan nilai mata uang Dari rupiah ke dolar Iya Dari rupiah ke dolar Coba barang-barang kita itu Tidak tergantung Impor Tapi kita siapkan dalam negeri Ya seperti baras Jangan diimpor Iya harusnya emang itu Garam Jangan diimpor Sumber daya alam kita Seperti Omas Boksit Nyikir Ini harusnya itu Diekspornya barang jadi Nah kalau itu terjadi Bisa jadi Satu dolar itu Sama dengan Dua ribu rupiah Bukan sekarang Lima belas Makanya Sekarang naik Karena inflasi terus Bisa jatuh Nah itulah kita Raya Indonesia ini Harus Terbuka pikiran kita Untuk Ya Bagaimana Pemimpin kita depan itu Kuat dan berani Mengelola sumber daya alam kita Dengan baik dan benar Untuk setengah Indonesia Saya berharap banget ya Yang pemimpin yang nanti Akan memimpin gitu ya Pada Biar bisa itu Kayak Jamannya Pak Harto Masalah ekonomi kan Iya Pak Prabowo lah itu ya Punya cita-cita yang begitu Pak Prabowo Yang lain belum saya lihat Makanya Pak Nges Kayak Nambah-nambah ya Nah sekarang Tiga tanya apa Setelah sumber lusuh Ini saya lihat Apa ini Ya Alhamdulillah ya Karena kan ibaratnya Buat nambahin Pemasukan keluarga Selain dari Mengalungan aja gitu ya Ini Saya Apa sekarang Jualan herbal Ibaratnya Oh Herbal Apa aja ini Mampaknya herbal ini Ya ini kan Nutraheb nih Ini Atau pil ajaib Ini Buat semacam Semua keluhan Penyakit Pak Nges Itu menyembuhkan Selamanya atau sesaat Ini Ini kan nutrisi Buat sel dan sarap ya Jadi Jadi dia itu Memperbaiki Sel dan sarap Yang rusak Oh Ini jadi buat Keluhan macem-macem Ada Kolesterol Asam purat Darah tinggi Setruk Alhamdulillah Pak Nges Banyak tertolong ini ya Ya udah Banyak yang terbantu Dengan adanya Nutraheb ini Kayak Kayak Ada angbung Penyakit apa saja Tadi itu Setruk Sarap kejepit Asam urat Kolesterol Darah tinggi Pokoknya Jadi ini ada 26 komponen Di sini Jadi ada Namanya Nutraheb Ada Kandungannya itu Ada purmajwa Jam-jam Sipres Oh Panyak-panyak lah Ini juga terbukti Belum Alhamdulillah Banyak tertolong ya Awalnya kan saya Ini Kakak saya setruk Nah saya kasih ini Sudah berapa lama ini Di bisnis ini Saya udah hampir 1 tahun Banyak tertolong ya Yang bisa di sakit ya Kemarin Pak Andri Kemarin Pak Andri yang Pemborong LBS Kapan Lambungnya Lambungnya itu dari 2016 Penyakit lambung Sekarang masih lambung gak Masih dia kemarin Berarti sekitaran 7 tahun Saya aja yang Penyakit lambung 20 Dia udah minat ini Iya kemarin kita Itu Apa Terapi pakai Nutraheb Sama ini Kopi Kopi kesehatan Pengaruh gak Pengaruh orang diri lah Ini kan pakai ini Dua Pak Andri Habis itu Pakai ini Minumnya setengah-setengah Ini kan buat Kopi kesehatan Dia ada Buat kesehatan Ini Apa Ginja Jantung Paru-paru Pankreas Limpah Ada 5 organ penting Ada yang mau beli Ini penonton Ada yang mau beli Menghubungi siapa Ini bisa menghubungi saya Ibu Yanni Kartika Nomor Yanya berapa 0813 1606 3611 Coba ditulis disini ya Biar Orang lihat Jadi ini Buat Semua keluhan penyakit juga Pak Ambe sini Kayak orang diabetes nih Yang Ibaratnya Nomornya berapa 0813 0813 16 06 16 06 36 31 36 31 31 31 Oke Jadi kalau ada yang mau Beli itu Barang hubungi Ibu Yanni Dengan nomor ini ya Alhamdulillah Pak Ambe Dari sini Saya bisa terbantu Ekonomi saya Ekonomi terbantu Di samping kita Berbagi sehat Berbagi Kita kan Ini Prinsipnya 3S Jadi silaturahmi Sosialisasi Sama sedekah Jadi kadang Kalau kita melihat Orang sakit Kita Kita kasih aja Jadi kan mereka Merasakan tuh Nama-nama Ntar dengan Sendirinya Kalau biar Di badannya enak Otomatis kan Mereka juga Ntar Ngubungin Oh coba Bu gitu Alhamdulillah Banyak yang terbantu Sekarang Pakai ini Pakai Nutraher Sama Kogigo Sebenarnya banyak sih produknya Cuman saya lebih Base sellernya Ini Sedih gak Ekonomi Sulit sekarang Sedih gak Sedih lah Tadinya saya Ibaratnya kan bisa Kalau Murah makan Kita ibaratnya Bisa buat Nyimpan yang lain Kebutuhan yang lain Jadi sekarang Jadi kayak Apa-apa itu Udah buat perut aja Gitu Baik Itu bagus Inilah kawan Situasi ekonomi kita Inilah curhatan Emak-emak Mungkin banyak juga Banyak juga Di daerah lain Yang Kondisinya sama Ya Semoga Kedepan ekonomi Tambah kuat kawan Dengan pemimpin yang tepat Untuk Apa Untuk Memimpin bangsa kita Yang besar Ini yang kaya ini Dan bagi yang Ignerbal Dengan penyakit-penyakit Yang ada Ini ada Silahkan hubungi Nomor ya Bundayani Mantap Oke Terima kasih kawan Sampai ketemu Di curhatan berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati